Pentingnya menerapkan self-isolation untuk cegah penularan corona. Seperti yang kami kutip dari kumparan.com, Presiden Jokowi telah menganjurkan masyarakat untuk berkegiatan di rumah dan mengurangi beraktivitas di luar rumah demi mencegah penyebaran rantai virus corona. Sejumlah kepala daerah di Indonesia juga mengatakan hal yang sama. Kegiatan mulai dari bekerja, sekolah, hingga beribadah dalam keadaan darurat corona seperti saat ini menjadi peringatan bagi masyarakat. Mungkin orang-orang bertanya, kenapa sih harus libur atau bekerja serta belajar dari rumah selama 14 hari? Bahkan kebijakan 14-Day Self-Isolation ini banyak diterapkan di beberapa negara. Begini, masa 14 hari dinilai sebagai waktu yang cukup untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Perlu dicatat, bahwa libur 14 hari ini bukan berarti bebas berpergian kemana saja. Libur 14 hari ini digunakan untuk diam di rumah atau lingkungan sekitar tanpa berinteraksi dengan orang banyak. Hal inilah yang terkadang diselartikan. Contohnya, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Namun ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan. Mengunjungi kumpulan orang, ke tempat wisata, ke mal, mengunjungi saudara yang jauh, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau ke-15 belum ada tanda-tanda dia sakit. Tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkannya pada teman-teman di lingkungan sekolahnya. Jika dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah. Efek domino akan berlangsung, rantai penularan tidak terputus. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan penularan disetop hanya pada dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Dan tahukah anda, ternyata metode self-isolation ini telah Rasulullah SAW perintahkan sejak dulu jika suatu negeri terkena wabah lewat sabda beliau dalam hadis dari Usama bin Zaitra di Allah'anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Ya, Islam telah memberi solusi. Apabila suatu daerah terkena wabah, tempat itu diisolasi. Orang yang berada di luar tidak boleh masuk, dan yang berada di dalam tidak boleh keluar darinya. Inilah solusi Islam sejak kedatangannya 1441 tahun yang lalu. Pada babak inilah, kesedaran utama yang harus dibangun adalah menularkan semangat kolaborasi dan solidaritas seluruh warga masyarakat. Semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu. Kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu, kecuali untuk hal-hal yang sangat perlu. Namun, perlu diketahui bahwa masa 14 hari self-isolation ini bisa bertambah lama tergantung kebijakan dari otoritas kesehatan setempat. Mari kita bersatu melawan COVID-19 untuk diri kita, keluarga, negara, dan seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!